Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Sebuah asa diapungkan oleh Jamie Recknab Ia ingin melihat Liverpool bersaing dengan Manchester United dan Manchester City Untuk transfer Harry Kane Harry Kane membuat pernyataan yang mengejutkan baru-baru ini Ia memastikan bahwa ia punya niatan untuk meninggalkan Tottenham di musim panas nanti Sejauh ini, sudah ada dua klub yang ambil ancang-ancang untuk merekrut Harry Kane Mereka adalah dua tim asal kota Manchester Manchester United dan Manchester City Henry Recknab meyakini bahwa transfer Harry Kane ini bakal jadi kenyataan di musim panas nanti Jamie Recknab percaya bahwa kepindahan Harry Kane dari Tottenham akan dimaklumi oleh para fans Tottenham Kecuali jika ia memilih pindah klub Ripal Spurs Recknab sendiri berkeinginan Liverpool untuk turut dalam perburuan Harry Kane ini Namun ia tidak yakin The Reds punya dana yang memadai untuk transfer ini Tottenham Hotspur dilaporkan sudah menetapkan harga jual Harry Kane Sang striker hanya akan dilepas di angka 150 juta pound sterling di musim panas nanti Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan belum ikhlas melepaskan kepergian Rafael Varane Los Blancos dilaporkan akan memberikan penawaran terakhir untuk memperpanjang kontrak Rafael Varane Back timnas Perancis itu cukup ramai diberitakan akan hengkeng dari Real Madrid Ini dikarenakan kontrak Varane di Real Madrid habis di tahun depan Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak di Madrid Belakangan beredar kabar bahwa Rafael Varane merapat ke Inggris Manchester United diklaim sempat menjadi persinggahan Rafael Varane berikutnya Namun pakar transfer Inggris Duncan Castles mengklaim bahwa Real Madrid masih berjuang untuk mempertahankan sang back Menurut Duncan Castles, Real Madrid cukup serius untuk mempertahankan Rafael Varane Namun ia menyebut bahwa Rafael Varane tidak gampang tergoda dengan penawaran itu Real Madrid menawarkan kontrak jangka panjang untuk Rafael Varane Kontrak baru itu membuatnya minimal mendapatkan 7 juta euro per tahun setelah pajak dan masih ditambah sejumlah bonus lain Varane dan ayahnya mengatakan bahwa mereka baru mau mendiskusikan hal ini di akhir musim Varane dan ayahnya benar berhati-hati mengenai situasi kontrak ini Lebih lanjut, Castles mengklaim bahwa ada alasan mengapa Rafael Varane menahan negosiasi dengan Real Madrid Karena sang back tahu ia bisa mendapatkan lebih banyak uang jika mereka bersabar Mereka, Varane dan ayahnya, tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang lebih menguntungkan Jika mereka bertahan di Real Madrid hingga tahun terakhir kontrak mereka Mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dari 7 juta euro per tahun hujannya Real Madrid kabarnya akan melepas paran di musim panas nanti Jika ia tidak kunjung memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid Ia kabarnya dilepas di angka 60 juta euro Sang runner-up Manchester United akan main tandang kontrak peringkat ke-12 Wolverhampton Pada pekan terakhir Premier League 2020-2021 Pada minggu 23 Mei 2021 MU perlu mengundalkan laga di Molenux ini Untuk memulihkan kepercayaan diri sebelum turun di final Liga Eropa Manchester United selalu gagal menang dalam 3 laga terakhirnya Setelah berturut-turut di kalahkan Leicester City 1-2 dan Liverpool 2-4 MU hanya imbang 1-1 dengan Pulham 3 laga itu semuanya adalah laga-gelaga kandang Di luar kandang, MU masih sulit dihadang Pasukan oleh Gunnar Solskjaer bahkan tak terkalahkan dalam 25 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Dengan posisi kedua di klasemen sudah diamankan MU sudah tak punya kepentingan apa-apa Ditunggu pilarial di final Liga Eropa Oleg Gunnar Solskjaer pun diperkirakan akan merotasi komposisi pemainnya untuk pertandingan Pamungka Namun Wolverhampton yang selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya yakni 2-0 vs Tottenham 1-0 vs Everton Sepertinya bakal kesulitan meski MU turun tanpa kekuatan terbaik mereka Terima kasih telah menonton! The Athletic melaporkan jika kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United masih terbuka Sebab masih ada kontak antara Cristiano Ronaldo dan manajer setan merah Oleg Gunnar Solskjaer Manchester United punya musim yang cukup bagus pada 2020-2021 ini United mampu memangkas ketinggalan dengan Manchester City dan Liverpool yang sangat solid dalam 2 musim terakhir Setan merah dilaporkan punya ambisi lebih besar musim depan United akan bersaing lebih sengit lagi dengan Man City dalam perebutan gelar juara Premier League dan punya rencana menambah amunisi baru Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus kini memasuki fase yang krusial Cristiano Ronaldo masih punya kontrak hingga Juni 2022 tetapi sedang menimbang ulang masa depannya bersama klub asal Turin Ronaldo disebut tidak bahagia dengan situasi yang terjadi di klub Sejumlah sumber mengklaim pemain 36 tahun bakal pindah dari Juventus jika klub gagal lolos ke Liga Champions musim depan The Athletic menyebut situasi itu tidak lepas dari pantauan United dan Oleg Gunnar Solskjaer Bahkan manajer United itu terus menjalin kontak dengan Cristiano Ronaldo yang dulu adalah rekannya saat masih menjadi pemain Sementara pihak United kini sedang menghitung peluang untuk membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Old Trafford United bersiap dengan biaya besar termasuk untuk membayar gaji dan nilai transfer Ronaldo Juventus lewat papel NetVet telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Cristiano Ronaldo musim depan Menurut sang wakil presiden Juventus Ronaldo masih sangat penting secara teknis bagi klub Namun Juventus kini sedang dalam situasi finansial yang tidak cukup bagus Juventus diklaim bakal kesulitan memenuhi gaji Ronaldo jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan Ronaldo mendapatkan gaji 31 juta euro per musim dari Juventus Ronaldo jadi pemain dengan gaji paling mahal bukan hanya di Juventus tapi di Serie A sepanjang sejarah Manajer Manchester United Oleg Gunnar Solskjaer menyebut bahwa timnya membutuhkan 2 atau 3 pemain baru pada jendela transfer musim panas ini Jelang musim 2020-2021 ini berakhir Manchester United sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di busra transfer baik merekrut atau melepas pemain Sejumlah nama pemain masuk dalam daftar incalan Manchester United pun demikian juga ada beberapa penggawa setan merah yang sudah memasuki daftar jual musim panas ini Dalam konferensi vers jelang laga penutup Premier League 2020-2021 kontra Wolverhampton Oleg Gunnar Solskjaer mencoba menjelaskan rencana klubnya pada jendela transfer musim panas ini Kami merencanakan seperti biasa Ini tidak seperti akhir musim dan mari kita lihat apa yang kami lakukan Itu adalah proses yang berkelanjutan Ujar Solskjaer Kami melihat sekuat Para pemen yang akan bertahan Para cahayang mungkin akan pergi Dan saya berharap kami akan memperkuat dengan beberapa 2 atau 3 pemain Yang pasti kami membutuhkan untuk meraih posisi yang lebih tinggi di kelas men Tambahnya Kami masih terlalu jauh di belakang untuk berpikir bahwa ini akan datang dengan sendirinya Tandasnya Hampir seluruh sektor menjadi fokus penembahan Oleg Gunnar Solskjaer musim panas ini Mulai dari back tengah, gelandang tengah, hingga sayap kanan Tidak hanya itu Oleg Gunnar Solskjaer juga diakini bersedia menggait striker baru Meski klubnya baru saja memperpanjang kontrak Edinson Cavani selama setahun Hari Kane disebut-sebut sebagai target united untuk sektor striker Sedangkan Jadon Canco masih menjadi idaman kubu setan merah untuk posisi sayap kanan Sergio Romero berpotensi kembali melanjutkan karirnya di Italia Keeper Manchester United itu dilaporkan menjadi target transfer dari Juventus di musim panas nanti Menurut laporan tersebut Juventus saat ini tengah membutuhkan keeper baru Salah satu keeper mereka, Gianlujibupon, dipastikan akan hengkang di musim panas nanti Alhasil mereka butuh keeper baru Juventus kabarnya terkesan dengan penampilan Romero selama DMU Dan tertarik merekrutnya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Romero tidak menutup kemungkinan membela Juventus di musim depan Sang keeper sempat menghabiskan beberapa tahun berkarir di Serie A Jadi, ia sudah mengenali medan kompetisi di sana Namun, Romero kabarnya menunggu tawaran resmi Juventus terlebih dahulu Dan ingin mempelajari tawaran itu Juventus bukan satu-satunya klub Serie A yang meminati jasa Romero Sang keeper juga diminati Jose Mourinho yang kini menangani AS Roma Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes secara tidak langsung menyarankan pada manajemen Setan Merah Untuk memboyong Fyotor Jelenski dari Napoli pada musim panas 2021 nanti Jelenski adalah pemenidikan Akademi Udinese Ia juga berlai berkarir sepak bola profesionalnya di klub tersebut sejak tahun 2012 Ia sempat dipinjamkan ke Empoli pada tahun 2014 Setelah dua tahun, ia kemudian dilepas ke Napoli secara permanen Jelenski sejauh ini menjadi salah satu pilar lini tengah Napoli Ia juga menjadi tumpuan timnas Polandia di level internasional Bruno Fernandes mengenal Pieter Jelenski dengan baik Sebab keduanya pernah bermain bersama di Udinese Bruno Fernandes pun tak ragu untuk menghujani temannya itu dengan pujian Ia menyebut Jelenski pemain yang lebih baik dari dirinya Secara teknis, saya dapat mengatakan bahwa Jelenski lebih terlatih daripada saya Ungkap pada Kanal Plus Polandia Kami memiliki persaingan yang bagus Saya pikir di masa lalu, Jelenski sebenarnya agak pemalu Ia masih sangat muda saat itu, sama seperti saya pada saat itu Bagaimanapun, kami datang dari negara yang berbeda Mentalitas yang berbeda Dan itu berbeda untuk kami berdua Ujar Fernandes Saat ini Manchester United disebut masih membutuhkan kehadiran seorang gelandang Khususnya pemain yang kreatif Bruno Fernandes pun kemudian seakan memberikan kode pada MU Agar memboyong Pieter Jelenski dari Napoli Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pieter Jelenski Ia orang top Saya sangat menyukainya Ia adalah salah satu orang yang saya temui di Italia Yang berhubungan dengan saya sepanjang waktu Entahnya Saya berbicara dengannya beberapa bulan yang lalu Dan mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bermain dengannya lagi Jadi, siapa yang tahu masa depan menunggu kami Bagi saya, dia benar-benar pemain top Puji Fernandes Sebelum dapat pujian dari Bruno Fernandes Jotor Jelenski pernah dikaitkan dengan klub rival Manchester United Yakni Liverpool Selain itu, ia juga pernah disebut masuk incaran Chelsea dan Arsenal Selain itu, ia juga pernah dikaitkan dengan kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode